Hari ini kita akan belajar kembali keberadaan firman Tuhan Berapa banyak hari ini Yang saat ini Bapak Ibu yang sedang merasa ditinggalkan Tuhan Doa gak dijawab Tuhan Minta tolong rasanya belum ada break dan terobosan Sudah cari kerjaan, belum dapat kerjaan Bisnis rasanya mentok Sudah puasa Sudah bayar harga Sudah memperkatakan firman Tapi belum terlihat awan Sebesar telapak tangan Belum ada terobosan Rasanya kok jauh dari berkat Rasanya kok jauh dari pemulihan Siapa banyak yang hari ini ngalami seperti itu Kalau engkau sedang mengalami seperti itu Dengerin baik-baiknya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita Kalau kita ini seringkali berdoa Rasanya mentok sampai plafon Rasanya kering Biasanya dulu baru doa sebentar aja Nyanyi haleluya sebentar aja Air matang ngalir Kok sekarang kering Kok rasanya sekarang kok Nggak ada apa-apa Itu bagus buat manusia rohanimu sedang didewasakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Dengerin baik Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Sekalipun kau rasanya sendiri Nggak ada yang perhatikan Suamimu meninggalkan kau Anak-anakmu nggak peduli dan cuek Rasanya kamu hidup sebatang karat di muka bumi ini Dan kau ingin dikasih Belas kasihan seluruh orang Dan ternyata Tidak ada orang yang peduli dengan kau Tuhan yang peduli hari ini Tuhan peduli Tuhan menyertai Dia di sampingmu Dia ngerti semua jeritanmu Ngerti tetesan air matamu Dia tidak hanya menyertai kamu Dia tinggal di dalam hatimu Dia tahu persis kelemahan Kekurangan persoalan masalah yang kau ada Tuhan tidak pernah meninggalkan Hanya kita saja Nggak memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan Kita nggak tahu Kita nggak punya hubungan Kedekatan dengan Tuhan Sehingga kita Lupa bahwa Tuhan menyertai kita Kita pikir Kita ditinggalkan Tuhan Kita pikir Tuh orang nggak ada orang peduli Kita pikir semua orang meninggalkan kita Nggak ada yang meninggalkan kamu Perasaanmu saja meninggalkan kamu Apalagi yang sedang lagi susah Apalagi yang sedang lagi Melarat susah kere Bangkrut Miskin Ancur rasanya Rasanya orang menjauh sama kamu Tuhan tidak pernah menjauhin kamu Tuhan tetap dekat dengan kamu Selama hatimu nempel sama dia Selama kau mencari dia Tuhan menyertai hidupmu Tuhan tidak pernah Sedikitpun meninggalkan kau Dia menyertai Engkau Nikmatin perjalananmu hari ini bersama Tuhan Jalan terus bersama roh kudus Apapun kondisimu Apapun realita dan kenyataannya Engkau masih sendiri Engkau masih bingung Engkau masih kacau Engkau masih penuh dengan was-was Engkau masih penuh dengan kekhawatiran Datang kepada Tuhan Fokus sama Tuhan Fokus sama janji Tuhan Gaul intim dengan roh kudus setiap hari Kenali Perkatakan firman Tuhan Tetap setia Dia ada di sampingmu Dia ada di dalammu Dan dia mengurapimu Untuk membawa kamu Pada perjalanan-perjalanan yang lebih Ke dalam level yang berbeda Sekarang buka di kejadian 28 Yang ke-15 Sesungguhnya Aku menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau Kemana pun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini Sebab aku tidak meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu Saya sering kali kan ngomong Fokus sama janji Tuhan Perkatakan janji Tuhan Renungkan janji Tuhan Jangan direnungin masalahmu Jangan direnungin penderitaanmu Jangan direnungin hatimu yang sedang merana Betapa stresnya kamu Betapa kacaunya kamu Betapa perlu dikasihani kamu Betapa melarat dan miskinnya Hidupmu Betapa kekuranganmu Seakan semuanya Orang seluruh dunia harus memperhatikan hidupmu Dengerin baik-baik Fokus sama janji Tuhan Sebab Tuhan tetap akan melakukan Semua yang dijanjikannya kepada kita Dengar ini baik-baik ya Sesungguhnya aku menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau Kemanapun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini Sebab aku tidak meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan Apa yang kujanjikan kepadamu Bagaimana kita ngerti janji Tuhan Kalau kita gak mau belajar firman Bagaimana kita mau ingat-ingat janji Tuhan Kalau kita gak memperkatakan janji Tuhan Makanya ini diberesin dulu Jiwamu itu perlu diberesin itu Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu Itu perlu ditaklukkan kepada pusat kehendak Tuhan Diselaraskan dengan firman Supaya yang dipikirkan, yang direnungkan adalah janji Tuhan Supaya mata kita bisa melihat kemuliaan yang semakin besar Yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita Tuhan tetap akan membawa kita Kepada tempat di mana yang kita akan tempati seperti yang Tuhan mau Selama hati kita nempel sama Tuhan Selama hati kita ini sejalan dengan Tuhan Selama kita ngikutin maunya Tuhan Ada bagian kita Dan ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Tuhan akan bawa kita Tuhan akan bawa terus naik Tuhan akan promosi kita Tuhan akan berkatin kita Tuhan akan bawa kita dalam kemenangan Tujuannya bukan fokus pada diri kita Supaya kita bisa menikmati semuanya Dan untuk kepentingan diri sendiri Tujuannya untuk menyatakan Kemuliaan Tuhan di muka bumi Dan kita dipakai untuk menjadi kepanjangan Tangan kerajaan Allah di muka bumi Kita menjadi representasinya kerajaan Allah di muka bumi Supaya terang Tuhan itu semakin besar Bukan fokus pada kemakmuran diri sendiri Tapi itu menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita Sekarang buka diulangan fasal yang keempat Ayat yang ke-31 Sebab Tuhan alamu adalah penyayang Tuhan tetap sayang kok Kita bikin dosa hari ini Bikin pelanggaran Ada orang kumpul kebu, berjindah Ngerebut istri orang, ngerebut suami orang Nipu, memalsukan pajak Bohong, monafik, jahat Melakukan kejahatan apapun juga Kalau kita datang kepada Tuhan Minta ampun kepada Tuhan Tuhan itu adalah penyayang Dia akan mengampuni dosa kita Tetap Tuhan mau kita itu bertobat Tuhan tetap mau kita ini memiliki hubungan dengan dia Yang membatasi Yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa dan kenajisan serta pelanggaran kita Tapi kalau kita ini bertobat balik kepada Tuhan Akuin dosa kita Minta kekuatan roh kudus supaya ini tetap mengalami hidup berkemenangan Tuhan akan berikan kita kemampuan Karena Tuhan mau hidup kita berkemenangan Kasihnya Tuhan tidak pernah berubah Sebab Tuhan Alamu adalah penyayang Ia tidak meninggalkan engkau Atau memusnahkan engkau Tuhan tujuannya Mau memakai hidup kita ini Menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini Makanya setelah manusia pertama jatuh dalam dosa Hubungannya dengan Tuhan putus Tidak memiliki hubungan ilahi lagi Sampai dia harus bayar harga yang mahal Sampai surga kirim Yesus ke muka bumi Untuk menebus dosa kita Supaya kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan Kita kembali melakukan penggenapan rencana di muka bumi Rencana yang original Allah atas muka bumi Digenapi melalui hidup kita Makanya Tuhan menyayangin kita Dia tidak meninggalkan kita Kalau kita hidup benar Tuhan tidak akan memusnahkan kita Dan Tuhan tidak pernah melupakan kita Tuhan tidak pernah lupa dengan kita Saya sudah ngomong berkali-kali Kasih Tuhan itu sama rata Semua orang berdosa dan orang yang benar Di muka bumi ini semua dapat matahari yang sama Dapat berkat Kalau rajin bekerja pasti diberkati Kalau males ya tidak diberkati Kalau siapa menabur apapun juga Pasti akan menuai Apa yang ditaburnya Kasihnya sama Mengasih semua orang di muka bumi ini sama Tapi Tuhan memperlakukan orang-orang tertentu dengan berbeda Tuhan memperlakukan Daud berbeda Tuhan memperlakukan Daniel berbeda Tuhan memperlakukan Yusuf berbeda Kenapa? Mereka memiliki hati yang berbeda Yang mengasih Tuhan Yang menomorsatukan Tuhan Yang hatinya itu nempelnya sama Tuhan Bukan nempel sama yang lain Beda dengan orang yang hatinya nempel sama yang lain Saya sudah sering sebut ini contohnya nih Bileam, Geasi, Yudas, Iskariot, Ananasia, Safira Ini hatinya nempel kepada yang lain Ketika hatinya nempel kepada yang lain Beda urusannya Engkau gak ketemu kasih Tuhan Gak ketemu kemurahan Tuhan Ketemunya alam-alam murka Tuhan Kalau kita ini mencari Tuhan Hidup benar Hidup takut akan Tuhan Hidup mengasih Tuhan Hidup benar-benar nempel sama Tuhan Tuhan memang mengasih seluruh orang di muka bumi ini Tapi Tuhan akan memperlakukan kita Dengan yang berbeda Karena kita memiliki hubungan yang spesial Dengarin baik-baik Saya ulang lagi Sebab Tuhan alamu adalah alah penyayang Dia mengasih Dia mengasih kita Dia tidak akan meninggalkan kita Dia tidak akan pernah meninggalkan Atau memusnahkan kita Tuhan gak mau memusnahkan kita Kalau kita itu benar Makanya rela Yesus mati di kayu salib Menebus dosa kita Supaya kita itu gak dibinasakan Dan ia tidak melupakan perjanjian Dia tidak pernah lupa dengan perjanjian Apa yang dikatakan Alkitab itu isinya janji Tuhan terhadap hidup kita Makanya dibaca Direnungkan Dipikirkan Jangan males Kamu sedang bangkrut Sedang stres Sedang kacau Hidup berantakan Keluarga berantakan Tapi males denger Firman Tuhan Males baca firman Tuhan Males memperkatakan firman Tuhan Kamu mau dapat apa Wong Tuhan sendiri Tidak melupakan perjanjian Yang dikirakan dengan sumpah nenek Kepada nenek moyang kita Tetapi Anak Tuhan Lupa dengan janjinya Dia pikirin masalahnya terus Dia stres sampai Gak bisa tidur Gak doyan makan Badannya penyakitan Gara mikirin masalahnya Kapain dipikirin masalahnya Yang dipikirin bukan masalahnya Yang kita pikirin itu janji Tuhan Kita renungkan Kita perkatakan Semakin hari kita memperkatakan firman Tuhan Semakin hari kita hidupin firman Tuhan Hidupmu akan berkemenangan Bukan malah bapak belur Sekarang Kita lihat di ulangan 31 Ayat yang ke-6 Ulangan 31 Ayat yang ke-6 Kuatkan Dan teguhkanlah hatimu Jangan takut Kita suruh menguatkan hati kita Harus pegang Kita bisa kuat Kalau kita nempel sama Tuhan Tanpa kita nempel sama Tuhan Kita gak punya kekuatan Kita ini lumpuh total Tanpa kuasa Tuhan Jadi bulan-bulan hanya setan Jangan bangga Kalau engkau diberkatiin kaya Punya jabatan tinggi Punya kedudukan tinggi Punya semua Yang merasa Seakan-akan gak butuh lagi Tuhan Kamu akan jadi babak belur Dihabisin setan Kita ini tidak bisa kuat Kita gak bisa teguh Kokoh Berdiri Kita akan dikuasai Kauat-kuatiran Kalau kita gak nempel sama Tuhan Inti dari semua khutbah saya Adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Semua orang harus memiliki hubungan Keintiman Dengan Tuhan Dengan Tuhan Secara personal Di kamar doamu Bukan di kerja Bukan di rumah doa Tapi di kamar doamu Engkau personal harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Kamu kenal Tuhan Kamu kenali firmannya Baru kamu bisa memiliki kekuatan dan otoritas Kalau kita nempel sama Tuhan Kita membangun hubungan keintiman dengan Tuhan Kita itu seperti Dicolok pada sebuah Kekuatan Yang ilahi Seperti kita dicas Waktu HP Kita baterainya Mulai soak Dicolok kepada aliran listrik Dan dicas Sama Ketika kita ini masuk Dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan Memiliki hubungan dengan Tuhan Kita dicolok pada kekuatan ilahi Dan kita dicas kembali Kita memiliki kekuatan Kita jadi kokoh Teguh Dan kita tidak memiliki Rasa takut lagi Karena apa? Kita pegang janji Tuhan Kita takut karena kita lupa janji Tuhan Dan jangan gemetar Karena mereka Sebab Tuhan alamu Dialah yang berjalan menyertai engkau Dia berjalan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Ini janji Ini perjanjian lama loh Nanti kita akan bongkar Ini perjanjian baru Kita disuruh kuat Teguh kokoh Berjalan dalam kekuatan ilahi Tidak boleh gemetar Melihat 2023 kita akan diberkati Tuhan Dengerin baik-baik Orang Atau siapapun boleh ngomong 2023 tambah susah Tambah ruwet Tambah kacau Dengerin baik-baik Tuhan Ketika Tuhan menyertai kita Ketika Tuhan menyertai hidupmu 2023 Engkau akan dipromosi Engkau akan diberkati Orang lain boleh Kacau Orang lain boleh Kestres Orang lain boleh bingung Ketika kita berjalan sama Tuhan Tahun 2023 Kita akan melihat Sesuatu hal yang ilahi Yang akan Kita alami Tuhan akan promosi Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda Dimulai hari ini Nempel hatimu sama Tuhan Jalan sama Tuhan Engkau usah khawatir Engkau usah lemah Engkau usah takut Engkau usah gemetar Kalau kamu berjalan bersama Tuhan Disertain Tuhan Diurapin Tuhan Kemanapun kau pergi Perjalananmu akan dibuat Berhasil Dan Beruntung Amin Lihat Ulangan 31 ayat 8 Sebab Tuhan Dia sendiri Akan berjalan di depanmu Dia akan Berjalan di depan kita Dia akan memimpin langkah kita Bahkan menjadi panglima perang kita Karena dia berjalan di depan kita Semua lawan akan diurusin Tuhan dahulu Sebab Tuhan Dia berdiri Dan berjalan di depanmu Dia sendiri akan Menyertai engkau Dia menyertai kita Engkau usah takut Engkau usah khawatir Engkau usah bingung Engkau usah stres Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Jangan takut Dan jangan patah hati Sekalipun Kita akan ngadapin Tantangan yang berat 2023 2024 Ini tahun-tahun politik Ini kita gak tahu Kondisinya apa Tapi ketika kita berjalan Sama Tuhan Kita akan menikmati sesuatu yang ilahi Promosi Peninggian Engkau usah dengar kata yang jelek Kata yang buruk Buang Karena gak sedap didengar Engkau sepatut dibuji Engkau sebut Bajikan Yang bikin khawatir cemas Singkirin Jalan sama Tuhan Engkau usah pusing Dengan kata orang dunia Engkau usah pusing juga Kalau ada orang pendeta Ngomong 2023 2024 Susah Percaya sama Tuhan Kalau Tuhan menyertai hidupmu Tuhan berjalan bersamamu Dia berjalan di depanmu Tuhan sendiri akan buka jalan Tuhan sendiri akan promosi Tuhan sendiri akan bergati Tuhan sendiri akan lindungi Orang lain boleh berserakan Orang lain boleh babak belur Orang lain boleh menggelepar Orang lain boleh ancur Tetapi ketika kita berjalan Sama Tuhan Tuhan yang akan memberi kemenangan Sama kita Amin Ini hati mesti nempel nih Kemanapun kita pergi Kemanapun kita berjalan Kemanapun apa yang kita lakukan Hati ini mesti tetap nempel Sama Tuhan Perlu kita taruh Sepenuhnya hati kita ini Di hadapan Tuhan Sebagai korban Sehingga kita punya Koneksi yang intim Dengan Tuhan Makanya kita gak bisa Koneksi dengan Tuhan Di mana-mana Setiap saat Di jalan Dimanapun juga Kalau kita gak melatih diri kita Kita duduk diam Di kamar Kunci kamarmu Matiin handphonemu Mulai fokus sama Tuhan Bergaul intim dengan Tuhan Ini perlu dilatih Daging ini perlu dilatih Kita ini masih hidup Dalam manusia daging Dan daging ini Harus dilatih Kalau tidak dilatih Kamu bohong Bisa koneksi dengan Tuhan Kamu gak pernah doa Di kamar doamu kok Dengar ini baik-baik Yang paling penting Kau berdoa sendiri Di kamar doamu Bukan doa rame-rame di gereja Bukan doa rame-rame di menara doa Doa sendiri Di kamar doamu Kalau engkau kuat Berdoamu di kamar doamu sendiri Engkau kuat berdoa di gereja Engkau kuat berdoa di menara doa Percuma ikut Doa korpori Tapi kamu gak bisa Membangun hubungan pribadimu Dengan Tuhan Di kamar doamu Males Ngantuk Melulu Alasan ini dan itu Padahal karena Engkau gak punya Kerinduan dengan Tuhan Kalau kita ini gak punya Kerinduan dengan Tuhan Kita Akan Babak belur Hidup kita akan Kacau Hidup kita akan Ruat Hidup kita akan ketemu Problem dan masalah Kita butuh Tuhan Dalam segala hal Yosua Satuat yang kelima Seorang pun Tidak dapat Bertahan menghadapi Engkau Seumur hidupmu Tuhan proteksi Tuhan jagain Kalau Tuhan berjalan Di depan kita Tidak ada seorang pun Yang bisa Mau mencelakain kita Tidak ada orang Bisa menyentuh hidup kita Tidak ada orang Siapapun yang Pengen menghancurkan hidup kita Tidak bisa Seorang pun Tidak akan Dapat bertahan Menghadapi Engkau Seumur hidupmu Di Yosua Satuat 5 Seperti engkau Seperti aku Menyertain Musa Demikianlah aku Menyertai engkau Aku tidak akan Membiarkan Engkau Dan tidak akan Meninggalkan Kok dijanjinya Tuhan Sekarang kita lihat Di satu raja-raja Yang ke-13 Yang ini Bahwa aku akan Diam di tengah-tengah Orang Israel Dan tidak Hendak meninggalkan Umatku Israel Kalau Tuhan diam Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita Jalan terus sama Tuhan Kalau kita jalan sama Tuhan Kita akan menikmati Semua kebaikan Kemurahan Tuhan Tuhan sendiri Yang berjalan sama kita Amen Tetapi Di bagian kita Tuhan Memang Tidak akan Mau meninggalkan kita Tetapi kita seringkali Meninggalkan Tuhan Ketika kita meninggalkan Tuhan Kita Nyembah setan Kita Ijinkan Daging menguasai Dan akhirnya Sesuatu yang jahat Menguasai hidup kita Akhirnya apa Tuhan kan Kudus suci Tak bercaca-cela Dia gak menyatu Dengan dosa Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Bisa bersatu Dalam tubuh kita Di sisi lain Kita melakukan Dosa dan pelanggaran Saul Ditinggalkan Roh kudus Roh kudus undur Daripada dia Karena terlalu jahat Di hadapan Tuhan Simpson Dikira dia Tetap memiliki Kekuatan Gak taunya Dia lupa bahwa Roh Tuhan Sudah undur Daripada dia Kenapa Dia orang nasir Tuhan Orang diurah Pintuan spesial Tapi senangnya melacur Hidup dalam dosa Hidup dalam dosa Terus-terusan Akhirnya apa Setan yang menguasai Hidupnya Daging yang mengontrol Mengendalikan Setan ambil keuntungan Di dalamnya Untung puji Tuhan Di akhir hidupnya Dibalikin sebentar Akhirnya mati Tapi jadi pelawak dulu Tuhan tidak bisa Menyatu dengan dosa Tuhan tidak bisa Bersatu dengan dosa Tuhan tidak bisa Bersatu dengan Kenajisan Bukan berarti Ninggalkan kita Karena kita memilih Melakukan dosa Tuhan akhirnya Mengundurkan diri Dari kehidupan kita Kalau Tuhan mundur Dari hidupmu Hancur kamu Kacau Berantakan Kamu tidak punya tujuan Perhatikan di Hakim-hakim Fasal yang ke-10 Yang ke-13 Tetapi kamu Telah meninggalkan Aku Dan beribadah Kepada Allah lain Sebab itu Aku tidak akan Menyematkan Kamu lagi Di 2 Raja-Raja 21 Ayat 22 Perhatikan baik-baik Ia meninggalkan Tuhan Ala nenek moyang mereka Dan tidak Hidup menurut Kehendak Mereka Tuhan tidak pernah Mau meninggalkan kita Tapi seringkali Manusia milih Meninggalkan Tuhan Di 2 Tawarik 24 Ayat 22 Perhatikan baik-baik Lalu roh Allah Menguasai Zakaria Anak Imam Yoyada Ia tampil Di depan rakyat Dan berkata Kepada mereka Beginilah firman Allah Mengapa Kamu melanggar Perintah-perintah Tuhan Sehingga kamu Tidak beruntung Oleh karena kamu Meninggalkan Tuhan Ia pun Meninggalkan Kamu Kalau kita Melanggar Perintah Tuhan Kita melanggar Kekudusan Kita melanggar Firman Tuhan Wicung hidup kita Tidak akan pernah Beruntung Malah kacau Kenapa Setan punya Hak sah Untuk menghabisin kita Menghancurkan kita Karena kita Meninggalkan Tuhan Ia pun meninggalkan kita Kenapa Kalau Tuhan bisa meninggalkan Kan Tuhan janji Tidak mau meninggalkan Karena Tuhan tidak bisa Bersatu lagi dengan dosa Karena tubuh kita Kalau meninggalkan Tuhan Kita memilih dosa Lama-lama kita hidup Dalam dosa Tuhan tidak bisa Menyatu dengan dosa Akhirnya dia mengundur Undur diri dari hidup kita Akhirnya Kalau orang Udah gak dipenuhi Roh kudus Gak dipenuhi roh Allah Engkau dipenuhi setan Kelakuanmu tambah jahat Sikapmu tambah jahat Buruk Dan tidak berkenan Di hadapan Tuhan Amen Tetapi Tuhan itu hebat Tuhan Hebat sekali Dia itu Allah yang luar biasa Kalau kita udah meninggalkan Tuhan Kita datang kepada Tuhan Tuhan pulihkan Tuhan masih terima Tuhan itu Allah yang ajaib Allah yang luar biasa Dia pingin semua manusia Di muka bumi ini Terima keselamatan Hidup berkemenangan Tetapi Tidak semua orang Mau ngikut Tuhan Ngikutin keinginan daging Dan hidup Dalam kesenangan duniawi Akhirnya setan Hancurkan hidupnya Sekarang buka di Dua Tawarik Pasal 34 Arti yang ke-25 Karena Mereka meninggalkan aku Orang Israel Meninggalkan Tuhan Dan membakar korban Kepada Allah lain Dengan maksud Menimbulkan sakit hatiku Ternyata kalau kita Menyembah Allah Selain Allah Yesus Kristus namanya Sampai hari ini Kita sembah Yesus Kita kenal Yesus Tuhan Raja kita Itu menimbulkan Sakit hatinya Tuhan Dengan segala Pekerjaan tangan mereka Sebab itu Nyala murkaku Akan dicurahkan Ketempat ini Dengan tidak Padam-padam Kalau Hati manusia itu Berbelot Membelot Kepada Allah lain Bukan menyembah Allah Abramisak dan Yaakub Tapi menyembah Allah Yang mati Setan Akan ambil keuntungan Dan Tuhan Murka terhadap Orang yang hatinya Mendua Dengan Tuhan Apakah bisa dipulihkan? Bisa Kasih karunia Tuhan Tersedia Kita akan lihat di perjanjian baru Di Yohanes 14 16 dan 17 Berhatikan baik-baik Kalau kita bertobat Balik kepada Tuhan Allah itu setia dan adil Yang mengampuni dosa kita Masih ada kesempatan hari ini Kau hidup dalam dosa Kau hidup dalam kenajisan Kau hidup tidak benar Di hadapan Tuhan Datang kepada Tuhan Minta ampun kepada Tuhan Mulutmu selama ini jahat Kelakuanmu selama ini busuk Penuh kepahitan Penuh luka Kamu nyakitin Ngelukain Ngerugiin banyak orang Kembil keputusan hari ini Untuk bertobat Dan Tuhan Canggup pulihkan Kau mengaku dosa Satu yang satu Ad sembilan Allah setia dan adil Dia akan mengampuni Dosa dan pelanggaranmu Darah Yesus Masih Tersedia Kasih karunia Yang masih tersedia Sampai hari ini Sekarang buka di Yohanes 14 dan 17 Berhatikan baik-baik Setelah Yesus Mau naik Diangkat ke surga Apa yang dilakukan Aku akan minta Kepada Bapak Dia gak mau Anaknya Yang di muka bumi ini Kita Yang tinggal Ditinggalkan Yesus Ditinggalkan Yesus di muka bumi ini Jadi Bapak belur Jadi bulanan Bulan-bulanan setan Dia tidak mau Dia Pingin Hidup kita berkemenangan Makanya Yesus Ngomong begini Aku Akan minta Akan minta Kepada Bapak Dan Ia Akan memberikan Kepadamu Seorang penolong Yang lain Disoli Spirit ini Ia Supaya Ia Menyertai kamu Selama-lamanya Roh kudus itu Menyertai kita Selama-lamanya Dan Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat Menerima dia Sebab dunia Tidak dapat Melihat dia Dan tidak Mengenal dia Tetapi kamu Mengenal dia Sebab Ia Roh kudus tadi Menyertai kamu Dan Akan Diam Di dalam Kamu Bayangkan Roh Tuhan Pencipta langit dan bumi Yang ikut penciptaan Di kejadian versi Yang pertama Itu roh Allah itu Itu diminta Dan roh Allah itu Keluar dari Bapak Karena dia menyatu dengan Bapak Dan sekarang hari ini Tinggal di dalam kita Dia Diam Di dalam kita Dan Menyertai kita Dia Di atas kita Dia mengurapin kita Powerful Jadi apa yang kita Perlu takutkan Jadi apa yang Belum kita Khawatirkan Tuhan Menyertai kamu Hari ini Tuhan tinggal Di dalam kamu Tuhan Menuntun langkahmu Kamu Ngadepin masalah apa Mau tahun depan Orang bilang akan Hancur Rusak Kacau Mau takut kamu Tuhan Pencipta langit dan bumi Yang begitu berkuasa Rohnya Yang ikut penciptaan Di kejadian Versi Tinggal di dalam Hatimu dan hati saya Apa yang Belum kita takutkan Tidak ada Tuhan tidak pernah Meninggalkan kau Hari ini kau Sedang bermasalah Sedang ruwet Sedang kacau Sedang putus asa Tidak ada pengharaman Dengerin baik-baik Tuhan tidak Pernah meninggalkan Balik kepada Tuhan Kalau kau hidup dalam dosa Bertobat Ambil keputusan Cari Tuhan Hidup sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Tuhan tidak pernah Meninggalkanmu Tuhan tidak Pernah meninggalkan Kamu Bertobat Balik kepada Tuhan Tuhan akan pimpin kamu Kedalam seluruh Kebenaran Dan roh kudus Yang tinggal di dalam Hatimu Yang tinggal di dalam Batimu Itu Dia akan memimpin Kepada seluruh Kebenaran Hari ini Koreksi hatimu Jangan kamu Pilih hidup dalam dosa Jangan pilih hidup dalam Kenajisan Jangan hidup penuh Kemunafikan Jadi seperti orang kafir Yang tidak kenal Tuhan Dengerin baik-baik Ambil keputusanmu hari ini Undang Yesus masuk Dalam hatimu Terima dia Minta ampun Dosa Akuin semua Pelanggaranmu Di hadapan Tuhan Bereskan hatimu Dia akan Mengampuni dosamu Dia akan tinggal Di dalam hatimu Dan dia akan Lakukan hal besar Dalam hidupmu Kedepannya Kau akan lihat Breakthrough dan terobosan Kau diberikan Kemampuan dan kekuatan Untuk melihat Dengan kacamata rohani Pegang janji Tuhan Hidupin kebenaran Hidupmu akan berkemenangan Amen Sekarang tutup matamu Tutup hal kitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Kamu berdoa Dalam nama Yesus Setiap orang Yang masih hidup dalam dosa Beri Kemampuan secara ilahi Mata mereka Untuk melihat perkara rohani Dan hari ini Boleh ngambil Keputusan untuk Bertobat balik Mengakui dosanya Di hadapan Tuhan Berbalik Dan hidup benar Di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima Semua Doa dan penyembahan Kami di hadapanmu Tuhan kami menyerahkan Kami matrakan firmanmu Dengan darah Nak dombalah Biar firman ini Masuk terpateri Terpateri Dalam lo Batin Kami firman ini Membawa kami ke dalam Kemenangan hari demi hari Membawa kami ke dalam Hal yang ajab Dan ilahi Mengenapi rencana Tuhan Di muka bumi ini Berkati setiap orang Yang Rajin mendengarkan Firman yang Amamu sampaikan Berkati mereka Semuanya Tanpa terkecuali Mereka di jama Tuhan Mereka di urapin Tuhan Mereka diberkati Tuhan Pekerjaan mereka diberkati Dan mereka hidup Kudus Hidup berkenan di hadapan Tuhan Hidup menyenangkan hati Tuhan Tanpa terkecuali Semua yang mendengar ini Diberkati Tuhan Mulai hari ini Orang-orang yang sedang terbelenggu Oleh dosa Kumpul berkantangan Lepas Dalam nama Yesus Ambil keputusan untuk bertobat Ada orang yang Sedang hidup dalam perjinahan Ambil keputusan untuk bertobat hari ini Tuhan Masih Tersedia kasih karunianya Tuhan berbicara hari ini Ada orang yang hidup dalam dosa Ada yang kumpul kebung Kau dengar firman ini Ambil keputusan untuk pisah Dan hidup kudus Nanti gimana Siapa yang pelihara Tuhan akan pelihara hidupmu Tuhan akan cukupin semua kebutuhan Ambil berdoa untuk orang-orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Rasanya Tuhan Gak bikin mucijat lagi Kok rasanya Penyakitku belum Sembuh-sembuh Udah bertahun-tahun Aku udah putus asa Dengan ini baik-baik Taruh Tangan kananmu Di bagian yang sakit Saya mau berdoa Masih ada pengharapan Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Allah sanggup menyembuhkan Ambil berdoa dalam nama Yesus Untuk setiap orang yang sedang sakit Di pembaringan Di bangsal rumah sakit Di ranjang rumah sakit Atau di rumah Masing-masing Dimanapun mereka berada Kamu berdoa oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Aku berdoa oleh urapan kesembuhan itu Sembuh Sehat Jadi Kuat seperti sedihakala Dalam nama Yesus Terima kesembuhan itu Dalam nama Yesus Aku lepaskan urapan Yesus Dan mengalir Untuk beberapa orang Jamah Tuhan dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Kami percaya Kami percaya perjalanan hidup kami Akan Tuhan Bikin berhasil Dan beruntung Kami akan dipakai Untuk menggenapi rencana Allah Di muka bumi kami Akan dilibatkan Di perkara-perkara Ilahi bersama Tuhan Hidup kami berkemenangan Dan nama Tuhan Ditinggikan Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami kembalikan segala hormat Pujian Pengagungan Buat Raja kami yang mahmulia Dalam nama Yesus Haleluya Amen And God God bless you